Halo Sobat Gupi Jangan lupa follow instagram at Gupi Pemula dan subscribe channel Gupi Pemula ya Dadah Halo Sobat Gupi Lah kok gak ada gambarnya ya Nah jadi Eh kok hitam putih Nah gini baru mantul Jadi di video kali ini Ega bakalan berbagi info mengenai jenis Gupi untuk pemula Eh tapi kali ini aku gak sendirian Aku bakalan ditemanin sama si Gupi Halo Sobat Gupi Kenalin aku si Gupi Gupi paling cantik sedunia Hmm balik lagi ke topik awal tadi Kita bakalan berbagi info mengenai jenis Gupi untuk pemula Nah apa aja sih jenis Gupi yang cocok untuk dirawat pemula Yuk mari kita timat Nah kira-kira apa aja nih tips pertama untuk pemula dalam memelihara Gupi Tips yang pertama adalah bagi kalian Sobat Gupi pemula usahakan untuk tidak memelihara jenis Gupi dengan genetik Albino karena Gupi yang memiliki genetik Albino lebih rentan sakit seperti sifat makhluk hidup lainnya yang memiliki genetik Albino akan memiliki imun yang lemah sehingga lebih mudah tidak terserang penyakit Oh begitu jenisnya apa-apa aja tuh mungkin kalian bisa coba jenis hb white, hb blue, bluegrass, hb red, silver rice, red lace, full black, back cobra, mssbt, japan ds, yellow top sword, dan lain-lain jenis jenis ini selain memiliki imun yang lebih kuat juga mudah sekali loh untuk diternakin gua mantu lalu tips berikutnya apa tips yang kedua adalah jika kalian tetap ingin mencoba dan penasaran untuk memelihara Gupi dengan genetik Albino kalian bisa coba Gupi dengan kualitas grade B hah kenapa grade B selain untuk belajar jika terjadi kegagalan dalam perawatan setidaknya kalian tidak rugi banyak karena Gupi dengan kualitas grade B biasanya lebih murah dan hemat di kantong jika nanti kalian sudah bisa merawat Gupi dengan kualitas grade B kalian bisa naik tingkat untuk mencoba pelihara Gupi dengan kualitas grade A atau grade A++ bahkan yang lebih tinggi lagi tunggu 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 dari tadi kita mau ngomongin Gupi dengan kualitas grade A dan grade B emang gimana sih cara ngebedain Gupi dengan kualitas grade A dan grade B? gimana kalau kita bahas di next vlog? hmmm boleh juga so buat sobat Gupi yang penasaran gimana sih cara ngebedain Gupi dengan kualitas grade A dan grade B kita bahas di vlog selanjutnya ya dadah oh iya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe terus share ke teman-teman kalian semua supaya channel ini semakin berkembang dan banyak orang yang mendapatkan info sekitar dunia Gupi sampai jumpa lagi bye bye Gupi lovers jadi hari ini kita aku jadi kita bahas kualitas Gupi grade A dan grade B jadi kita gimana sih ngebedain kualitas 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 apa-apa aja bila gimana iya kita 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 Terima kasih.